Halo semua, selamat datang kembali di channel KPD di video warbox setelah ini. Kali ini bersama saya, Bapak Yadi, yaitu Bapak Guru Yadi, akan menjelaskan kalian tentang cara-cara pemain warbox yang baik dan benar. Oke lah, masalah-masalah sih, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu, Bapak ngasih tau kalian, kalau baik-baik dari kalian belum subscribe channel KPD, jadi sekarang ke Bapak naik haji, oke? Dan juga Bapak ngasih kepada kalian yang udah sawer, KPD sawer ya. Thank you so much dan bantu perkembangan channel ini. Thank you. Oke lah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dan di pagi hari yang sangat cerah. Ya, cerah sekali hari ini. Yaitu adalah perkenalan dari semua tab-tab yang ada di sini. Ya, di sini itu totalnya ada 6 tab, plus 1 sih, sama tab ini nih. Tab menu awal tuh, tapi Bapak nggak hitung. Ini 6 saja sebutnya ya. Yang dimana tab-tab ini tuh mewakili semua hal yang ada di dalam game ini. Yaitu ada alam, ini buat bentuk-bentuk. Ada kerajaannya. Ada makhluk hidup. Ada bencana alam. Ada bom. Dan juga ada kekuatan lain. Ya, kita akan bahas satu-satu dahulu. Kita akan bahas mula dari kiri dulu, yaitu kekuatan alam. Di mana tab ini kita bisa membuat dunia kita sesuai hati kita. Ya, di sini tuh ada air, ada air lagi, ada air lagi. Ada pasir, ada tanah, tanah lagi. Ada gunung, ada gunung yang lebih besar. Ya, gitu lah. Jadi kalau kayak mau bikin dunia, pakai tab ini gitu. Simpelnya begitu. Lalu di sebelah situ ada yang bentuknya kayak skop gitu. Nah, skop ini tuh fungsi untuk menaikkan dan menurunkan derajat kalian. Maksudnya derajat tanah kalian gitu. Ya, gitu lah. Yaitu di mana kalau kita pencetkan skop atas sini. Kalau kita klik di sini. Nah, dia akan jadi gunung, guys. Ya, intinya jadi naik lah gitu. Pasti kalian paham kan. Kalau yang bawah ya kebalikannya. Jadi, pastinya tanah biasa. Gitu, guys. Lalu di sebelah skop itu ada yang namanya jari ini ya. Jari. Fungsinya itu adalah mengkopi piksel atau apapun yang kita sentuh. Saya tahu sini nih. Saya mau ngekopi yang namanya pasir ya. Saya klik sini. Saya taret. Kan. Jadi, lepas ini banyak gitu. Terus saya mau nyeret yang namanya ini nih. Rumput. Nah, bisa gitu, guys. Jadi, dia itu lebih ke kopi daripada ngeklik gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada mixing kalau nggak salah. Pusaran. Yang dia itu fungsinya adalah mencampurkan sesuatu. Kayak gini. Contohnya. Nah, tuh. Kita bisa aduk-aduk dia kayak gini. Jadi, kalau bahasanya apa ya. Biar jadi lebih realistis gitu. Tanahnya itu kayak rata semua gitu. Jadinya kayak tekstur-tekstur kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nih. Ininya kayak gitu. Lalu di sebelahnya itu ada yang namanya spawn. Tapi sayangnya spawn di worldbook ini tuh nggak bisa nyerap air. Melainkan menyerap hal-hal yang terbakar. Kayak gini nih. Fungsinya itu untuk menghilangkan hal-hal yang terbakar dan juga bangunan-bangunan yang terbakar. Pokoknya rencana Tuhan gitu lah. Dan sebelahnya ember. Nah, ember ini pasti fungsinya untuk mengambil air gini nih. Nih, kan? Mengambil air. Gitu lah. Simplenya gitu. Dan di bawah ini ada tiga tool. Yang fungsinya itu untuk nih. Nyabut rumput. Yang ini tuh buat. Yang batu-batuan. Dan ini tuh untuk ngilangin yang namanya pohon. Ya, pasti kan tau lah. Ini saya coba sendiri nanti di rumah. Lalu sebelahnya itu ada yang namanya. Ini tuh bahwa hancurin bangunan. Kalian kita mau tes ya. Kita tes dulu deh. Ini Bapak keluarin dulu manusia di sini ya. Ini dia. Eh, keluar. Nah, gitu. Lihat itu ada bangunan di sana. Kita hancurkan saja. Nah, gitu guys. Lalu di bawah ini tuh ada yang namanya penghapusan kehidupan. Ya, timpelnya ini buat nghapus nyawa mereka ya kayak gini. Ya, gitu. Saya kan tau lah. Jadi itu aja dari tab alam. Ya, dimana gitu kita cuma bisa bangun-bangun aja dan untuk berkreasi lah intinya. Kita akan pindah ke tab selanjutnya yaitu tab kerajaan. Ya. Ini tab yang baru banget di-update kemarin-kemarin ya. Yang dimana tabnya itu berisi tentang kerajaan-kerajaan kita, tentang informasi kerajaan dan lain-lain. Oh iya, bapak minta maaf banget ya. Kalau misalkan ada suara-suara burung berkicau, soalnya ini masih pagi. Ini bener-bener pagi ya. Ini sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah. Ya, bapak lagi libur. Jadi bapak langsung produktif aja ya. Pagi-pagi langsung bikin video. Oke, lanjut. Di sini tuh ada yang namanya info desa. Dimana kalau kita search desanya. Eh, bukan search ya. Kalau kita kepo dengan desanya yang kita buat. Kita tinggal cek aja di sini. Di sini. Set. Ayo. Nah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang akan dibahas di pertumbuhan berikutnya. Lalu di bawah ini ada hubungan. Ya, bukan hubungan kalian dengan doi yang tidak ada kepastian. Tetapi ini hubungan kerajaan yang sudah pasti. Ya, fungsinya apa? Fungsinya itu buat. Nah, tuh. Kalau ada yang hijau begini tuh tandanya dia tuh bagi hubungannya. Tapi kalau dia hubungan merah. Berarti dia jadi perang gitu. Lalu sebelahnya ini ada yang namanya hubungan ya. Bener hubungan. Nah, dimana tuh yang atas ini tuh yang persahabatan ini untuk mendamaikan kerajaan. Ini di bawahnya ini untuk bikin musuh. Bikin musuh ya. Bikin mereka berantem lah. Kayak gitu kira-kira. Lalu di sebelah ini tuh ada untuk pengkhianat ya. Jadi mereka tuh kalau terkena ini langsung bisa bikin kerajaan sendiri. Dan sebelahnya ada tab raja. Ya, ini untuk nunjukin raja doang. Gak guna. Lalu ini untuk nunjukin kapal. Dan sebelahnya ini ada tab kultur ya. Ada baru. Yang sudah dibahas di channel ini. Kita bisa langsung cek aja videonya. Nanti bawa tau di bocok kanan atas ya. Dibawain untuk nunjukin kulturnya. Tuh kan. Begitu guys. Yang ini untuk ngecek kerajaan. Kerajaan kita ada berapa. Disini ada tiga kerajaan. Yang ya tujuannya ya itu aja. Untuk ngecek-ngecek aja gitu. Yang ini tuh untuk nunjukin desa-desa kita. Kalau misalkan tuh kalau apa ya. Kalau dari tahun seribuan tuh biasanya tuh desanya tuh banyak. Jadi ini tuh berguna banget buat desanya. Biar kita gak pusing gitu. Dan ini buat nunjukin desanya gitu. Dan sebelahnya ini tuh ada kotak kosong. Ada empat biji kotak kosongnya. Yang menurut rumpur yang bapak dapat ya. Kotaknya itu akan diisi yang namanya agama dan politik. Waduh. Kayaknya itu hampir mustahil ya. Tapi itu rumor yang bapak dapat. Tapi kalau itu jadi sih itu gokil sih. Bapak Maxim sangat berani. Lalu di sebelahnya itu ada nama. Dia fungsinya menunjukin nama kerajaan kalian kayak gini. Nah kira-kira begitulah. Dan di bawahnya itu adalah yang namanya sejarah. Jadi kalau ada persiap penting itu akan muncul di pojol kiri atas. Cuman disini gak ada persiap penting di depan ini. Jadi kita lanjut aja ke tab berikutnya. Nah di tab berikutnya ini adalah tab manus hidup. Disini tuh berisik. Adanya ras, manus hidup biasa, ada monster. Dan ada hal-hal aneh lainnya. Mungkin bapak gak bakal bahas semua di tab ini. Soalnya ini terlalu banyak. Jadi bapak akan bahas secara garis besar aja ya. Jadi disini tuh ada empat ras ya. Ada manusia, elf, og, dan kucaci disini. Yang akan dibahas di video terpisah tuh. Apa aja fungsi mereka dan update mereka tuh apa aja. Dibahas di terpisah nanti ya. Dan sebelah ini ada kolom hal hidup gini. Ada kambing sampai cacing. Ya cacing. Kayak penasaran kayak gini. Nah. Fungsinya apa? Fungsinya tuh ngerusuh doang guys. Jadi memang ngerusuh doang. Entah kenapanya dia muter-muter aja gitu. Ya kayaknya dia bisa ngerusuh bangunan sih. Kalau gak salah ya. Lalu sebelahnya ini ada namanya tab monster. Ya disini ada iblis. Ada monster X. Ada penyihir-penyihir nih. Ada tiga penyihir. Ada bandit. Pertama ada dokter dan druid. Itu dia. Pertama ini ada apa namanya? Onesia salju. Lalu. Ya mereka berantem. Oke next. Di sebelahnya tuh ada zombie dan skeleton. Yang pasti kalian tau itu maksudnya apa. Kalau di sebelahnya tuh ada tab-tab maruk aneh ya. Yaitu contohnya sini. Ada laba-laba pasir. Fungsi itu mengubah sewaktu jadi pasir. Tuh kan. Kayak gitu guys. Kalau di sebelahnya ada tangan Tuhan. Yaitu dia kayak. Apa ya. Sama kayak yang ini. Kayak ini cuma dia mandiri gitu. Tampak harus dia turun. Dia langsung bikin diri. Kayak gini nih. Ladi matu ya. Kayak gini nih. Nah tuh kan dia langsung ngeblink dirinya tuh. Gue kan langsung. Nampain itu juga. Gue gak tau tuh. Nampain dia papa gak tau ya. Pokoknya dia suka-suka dia ladeh. Bikin-bikin dunia sendiri. Ya apa gak peduli juga. Lalu ada UFO disini. Ada naga. Ada peri. Dan juga ada robot santa. Dan sebelahnya ini ada yang namanya. Apa ya. Kayak pemberi nyawa gitu ya. Yang atas ini adalah tanaman hidup. Jadi kalau kita kasih disini. Nah itu tanaman bakal gerak gitu. Dan geraknya bakal ngesot kayak gitu ya. Kalau nggak salah dulu itu geraknya kayak goyang-goyang gitu deh. Tapi sekarang apa ngesot gini ya. Gak tau juga sih biarlah. Dan dia tuh lumayan kayak kalau nggak salah dia meyaknya tuh. Ntar liatnya. Nah itu dia. Demikin itu 30. Lumayan lah. Lalu disebelahnya itu ada yang namanya sama. Cuma ini untuk rumah. Kayak gini. Nah gitu tuh. Dan juga demikinnya kayaknya sama sih. Oh enggak. Rumah tuh lebih kuat ya. Ternyata rumahnya kayaknya sih. Oh bapak juga gak tau. Jadi kita langsung ke sebelahnya aja. Di sebelahnya itu ada sarang madu ya. Lagit gue ada tangan lewat. Lagit. Disini tuh ada apa namanya. Sarang lebah. Dan juga ada kupu-kupu. Dan sebelah ini serangga-serangga ya. Ada bumbang. Ada setikus. Ada kulalang. Ada kunang-kunang kayaknya. Dan yang terakhir ini ada ras semut. Yang udah dibahas juga di channel ini. Kamu bisa langsung cek aja videonya di channel. Atau enggak. Bapak kasih di pojokan atas nanti ya. Kalau bapak ingat. Soalnya bapak ini suka lupa ya. Mohon maaf. Oke kita langsung aja next ke tab berikutnya. Yaitu adalah tab alam bencana ya. Yang simple itu ya. Ini tuh untuk alam kita. Bencana-bencana alam dan lain-lain. Disini tuh ada yang namanya temperatur. Ini tuh fungsinya untuk menaikan suhu disini. Kayak gitu. Jadi kebakar kayak gitu. Di bawah ini ada. Ya di bawah ini kebalikannya. Jadinya dingin. Nah jadi beku begitu. Lalu disini tuh ada petir. Sekarang tab petir untuk kenapa kayak gini. Nah gitu. Kita bacipin bapak ya. Lalu di bawah ini ada gempa. Ya buat gempa kayak gini. Lalu kan. Lalu ada yang namanya benturan atau apa ya. Pusing-pusingnya tuh apa ya. Pokoknya itulah ya. Kayak gini fungsinya. Nah itu fungsinya untuk mentalin makhluk hidup doang. Itu kurang berguna sih untuk bapak. Lalu ada tornado kayak begini. Sama ya itu aja sih penjana alam ya. Misalnya itu ada air. Ada asem. Ada api. Dan ada lahar. Nah itu kan kita coba sendiri di rumah. Lalu sebelah ini ada tap-tap tambahan lain. Yaitu seperti ada pohon. Ada batu. Ada emas. Ada semak-semak ini untuk makanan ya. Dan juga ada biji logam. Nah di sebelahnya tuh ada dekor ya. Maksud bapak itu maksudnya air ya. Ini air. Lalu ada yang asem juga. Ada yang lahar juga. Kurang berapi. Nah kayak gitu kira-kira. Oh di bawah ini tuh ada bermacam awan. Ada awan hujan. Awan asem. Awan lava. Dan awan salju. Nah itu silahkan coba sendiri di rumah. Kita lanjut next ke step sebelahnya. Yaitu ada step bom ya. Sini juga bapak bakal ngasihnya yang bom-bom terkuat aja. Soalnya terlalu banyak bom ya. Nanti kan jadi bingung. Yaitu sini tuh ada bom tesla. Yaitu bom paling kuat ya. Teslar bom. Kayak gini bom ya. Atau aja deh. Wink. Wink. Wih. Hilang tangannya pak. Oh sorry. Oh, tersengaja Ya pokoknya itu bomb yang kuat lah Lalu disini tuh ada bola bowling Entah kenapa ada bola bowling disini Bapak tidak mengerti, pokoknya dia kayak begini fungsinya Nah kayak gitulah kira-kira Lalu ada gelombang panas ini kayak laser gitu Sunstrike Lalu ada meteor kayak gini Nah Dan yang terakhir tuh ada yang namanya Cointanos ya, Bapak sebutnya Cointanos Karena fungsinya itu adalah Menyestabilkan dunia kita Misalnya di dunia ini ada banyak makhluk gitu ya Terus gagak stabil gitu Kayak bikin ngelayak gitu kan Jadi pake ini aja Nah tuh, simbang menghapus 10 biji masuk hidup Cointanos Oke kita lanjut lagi ke tab terakhir disini Yaitu adalah tab kekuatan lainnya Ya disini fungsinya ya sama ke tadi Cuma ini kayak kekuatan tambahan gitu loh Ya di tab kiri tuh gak usah dibahas Itu isinya tentang info-info game Lalu disini tuh ada yang namanya magnet Ya fungsinya apa ya Buat ngarik makhluk hidup lah kayak gini Misalnya Bapak mau kawan beruang disini ya Atau enggak bandar disini Bandarnya banyak Oke Bapak kawan bandar disini Nah terus Bapak mau pindahin bandarnya ke lahar gitu Kayak tobat Ambil aja Nah tuh Jadi dia muter-muter gitu kayak laron Lalu disebelah magnet ada yang namanya darah Disini tuh fungsinya ya Buat nambahin darah kita Atau darah makhluk hidup kalian Lalu ada amarah Mungkin buat bikin ngomel-ngomel Makhluk hidupnya kayak begini Mereka jadi berantem Padahal mereka tuh makhluknya damai Tapi ya Makti paksa berantem gitu lah Lalu ada namanya diberkati Ini tuh biar gak kalah ya Sama nambahin darah kalau gak salah Nambahin maksimal darah maksudnya Kalau disini tuh ada kutukan ya Bikin lemah dan sengsara Buat sedih kali Kayak gini Coba kita buat tes dulu Aku gak keluar Coba di cek Maling kundang Kenapa dia Maling kundang disini Ya ampun Nanti Bapak Maksim tuh baca Legendai Indonesia juga ya Sayangnya mereka gak dikutuk jadi batu Coba Bapak kasih putir Apakah pinggung jadi batu Oh enggak Mereka kena ansep lah Oke lanjut Lalu disini tuh ada yang namanya Wabah penyakit Ya pasti kalian tau lah wabah ya Lalu disini tuh ada yang namanya Cailahi Fungsi itu untuk mengobati Makhluk-makhluk kalian Ya sembuh gitu lah Lalu ada zombie Ada Ini bubospora Fungsinya untuk mengubah Makhluk hidup tuh jadi Makhluk jamur gitu Ya pasti kalau kalian tau Atau kalian nonton Di Rang 10.000 tahun Sengduas itu ada tuh Masalahnya gara-gara Bubuk ini nih Selain nih mah Lalu ada perisai gelombung Dan juga ada kopi Dan disebelahnya ada yang namanya Tumor Nanobot Dan juga kepiting raksasa Yang muncul di perang sepuluh tahun Season 1 Di episode terakhir Kayak gini Bola Oke saya haik rang Halo kok kerasi Seharusnya kepiting Halo Ya kepiting ini fungsinya ya Khusus doang sih sebenarnya Dan dia cuma bisa nembak kayak gini Nah Nah bapak gak tau Apakah kepiting ini bisa hancur Apa tidak Bapak itu gak tau Ya coba sendiri lah di rumah Nah gitu Lalu di sebelahnya ada yang namanya Otak emas Fungsinya apa? Dia tidak tau Kalau gak salah tuh Menurut deskripsinya Mereka tuh menarik perhatian para zombie Cuma Pas ditonggolin tuh Dia Dia Ya gitu Agak rusuh gitu Agak rusuh Dan jadilah zombie Oh ini belasin nih Kemarin gak belasin soalnya Amang agak aneh sih Dan di bawah ini adalah otak sengsar ya Otak korupsi Eh maksudnya otak korupsi Yang dimana dia tuh bikin orang jadi Nah gitu Jadi jahat Dan sebelahnya ada yang namanya Menara api ini untuk iblis Dan juga menara es untuk monster es Maksudnya kalian tau juga lah Soalnya ada di channel ini juga Tonton makanya Dan sebelahnya tuh ada Yang namanya Ini nih Bapak gak tau ini apa Mungkin bisa di komen di bawah Soalnya kalau dipencet Mungkin muncul begini Nah makanya gitu Bapak gak tau itu maksudnya apa ya Gak ngerti juga pak Apakah itu untuk sesuatu Atau apa Oh i don't know Dan sebelahnya disini ada cetakan Ya fungsinya ya Cetakan Jadi untuk membentuk dunia kalian Segini gitu Nah Jadi kayak instan gitu loh Cetak lagi sini Cetak sini Gitu Dan wala Jadi Ya akhirnya-akhirnya begitulah Dan di tab ini tuh ya Di tab awal Pastikan tau lah Sini ada menu pause Ada menu jam Pasti untuk menarutur Kecepatan waktu kalian Lalu ada yang namanya Dunia ini Untuk ngecek dunia kalian Ada berapa lah Sini banyak banget tuh Info-infonya Ada ini tuh Untuk ngecek malu hidup Ada hukum dunia Ya kalian bisa coba sendiri Dan juga ada Sejarah Ini gak guna sih Bener Spam doang tuh Dan war favorit Cuma gak ada yang favoritin kalian Jadi ya gak usah Lalu Bikin dunia baru Ini buat save Ini buat Ya setting-setting Ini achievement Ini untuk steam Tapi gak muncul-muncul steamnya Gak tau kenapa Dan ini untuk Ke discord Dan sebelahnya Ada yang namanya Apa ya Info dunia kalian Secara singkat Umurnya Populasi Dan lain-lain Oke mungkin Sekitu aja Pembelajaran hari ini Di bab pertama Jadi kita bahas dulu Yang namanya Tab-tab Yang di worldbook ini Biar kalian tuh paham Jadi gak terlalu panjang juga Videonya Terus juga gak terlalu penuh juga Tuh omongannya Yang dibahas Dan juga kan Gak usah capek-capek Dengan bapak ngomong Gitu Atau apa sih Enakkan coba sendiri ya Bada nonton tutorial tuh Pokoknya kadang-kadang Experiennya kurang Enakkan dicoba sendiri Dan tau sendiri Itu lebih Mantap sih Oke lah Mungkin sekian dulu Karena bapak ada kejaran lagi Jadi sampai jumpa Video gue diknafit Eh tuh dulu Bapak belum promosi Lupa-lupa Oke lah Mungkin sekian untuk video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan diknafkpedia Agar bapak cepat naik haji Dan juga naik gajinya Yeay Dan juga kalian boleh save video ini Ketem-teman kalian Agar mereka tau Kalo bapak Ngejar di wallbox Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax